Intro Katakan saya seneng banget loh ketemu sama kalian, sama kamu gitu ya Lama ya, kalau tadi waktu griter bilang gitu ya ini ibadah AOG Yang sudah sekian lama mungkin kemarin umum Tapi it's okay gak apa-apa kalau ada bapak ibu saudara yang mari sehari ini datang juga silahkan duduk Maaf ya keasikan menyapa gitu ya, jadi lupa dipersilahkan duduk Ya jadi gak apa-apa kalau siang hari ini masih ada bapak-bapak ibu-ibu yang join di tempat ini Saya percaya firman Tuhan itu tidak terkhusus hanya orang tertentu Tapi firman Tuhan itu buat semua kita Yang percaya katakan amin, yang siap mendengarkan firman Tuhan siang hari ini katakan amin Amin Siang hari ini kita mau belajar tentang discipleship Kalau kita mau lihat firman Tuhan di Matius 28 ayat yang ke-9 sampai 20 Firman Tuhan ini gak asing, bahkan sering kali kita dengar Firman Tuhan ini tentang amanat agung Mari kita buka sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20 Yang sudah dapat bisa katakan amin Mari kita sama-sama simak dan perhatikan firman Tuhan yang ada Saya bacakan Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Amin Kalau firman Tuhan ini berkata bahwa Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Di situ ada kata perintah gitu ya Jadikanlah semua bangsa muridku Nah sebelum kita bisa menjadikan orang lain menjadi murid Ijinkanlah diri kita hari ini Juga belajar untuk dimuridkan secara pribadi terlebih dahulu Kita gak mungkin bisa memuridkan orang lain Ketika kita ini tidak menjadi murid yang baik Kita tidak merasakan bahkan mengecap Belajar menjadi murid Nanti apa yang kita omongkan, yang kita ajarkan itu beda dan salah semua Detik kita memutuskan diri kita secara pribadi Belajar untuk menjadi murid Terlebih dahulu Maka kita akan memuridkan orang lain Itu sifatnya otomatis gitu ya Dan bisa berlanjut dengan natural Tanpa harus kita berusaha dengan susah gitu ya Kalau kita sudah merasakan sendiri gitu ya Wah enak ya jadi murid Atau mungkin oh begini ya yang namanya jadi murid Tentunya waktu kita memuridkan orang Itu gak usah banyak hal yang harus kita pusingkan gitu ya Karena kita menghidupinya Nah kata murid ini sendiri Kalau kita mau belajar itu Mau lihat di secara apa ya Apa sih Ya intinya belajar dari segi Kita mau belajar cari gitu ya Mendalami Kata murid itu berasal dari kata bahasa Yunani Yang arti Yang Bahasa Yunaninya itu matetes Gitu ya Nah dari arti kata murid ini Terkandung Terkandung dua hal Yang pertama Di dalam kata murid ini terkandung Relasi Antara guru dengan murid Siapa yang Pernah sekolah Atau bahkan sekarang masih sekolah Kuliah lah Kalau sekolah kan Anak SD, anak TK gitu ya Ngomongnya sekolah Nah Kalau Yang sudah Seusia ini Yang saya lihat Itu kuliah Jangan pikir Mungkin kita yang usianya Sudah Tua Itu Udah gak sekolah Ada yang masih sekolah Mungkin Mengambil S2 S3 Atau SS Yang lain Nah Kalau kita Sekolah Kuliah Pastikan ada Relasi ya Antara kita sebagai Murid Dengan guru Nah Ini ngomong soal Hubungan Ngomong soal Ikatan Nah Hubungan ini Berjalan Secara Terus menerus Berjalan Sampai kita selesai Kalau kita sudah Selesai sekolah Kalau kita sudah Selesai kuliah Nah Barulah kita berhenti Tetapi selama kita Masih belajar Ikatan Dan hubungan itu Terus menerus Berjalan Ya Nah Kalau kita mau Belajar lagi Ketika kita melihat Tuhan Yesus ini Ada di muka bumi Ya Waktu yang terbesar Yang Tuhan Berikan itu adalah Dengan murid-muridnya Meluangkan waktu Dengan murid-muridnya Dengan Kedua belas Muridnya Nah Waktu Ada hubungan Waktu ada Relasi yang dibentuk Antara guru Dengan murid Disitu akan terjadi Yang namanya Keintiman Kedekatan Ya Setelah Kedekatan Dan keintiman Akan ketemu lagi Dengan yang namanya Kesatuan Gitu ya Mungkin saya bisa Kasih ilustrasi Seperti ini dulu Anak saya Yang nomor 2 Kelas 2 SD Nah Sekarang kan Jamannya Sekolahnya Online Daring Gitu ya Dia Kalau anak-anak Mungkin agak sulit Kalau gak Tatap muka Gitu ya Boring Jenuh Cuman liatnya Layar gitu aja Gurunya Gitu Nah Modelnya anak saya itu Orang yang gak bisa diem Aktif Gitu ya Jadi kalau Misnya ngomong Gurunya ngomong Gitu ya Dia tuh gak betah Duduk Barang 10 menit 15 menit Itu tuh sudah Ya pernah sih Tapi jarang Gitu ya Mesti aja Ada yang dia kerjakan Gitu ya Nanti misnya ngomong apa Dia udah ngerjain yang lain Lari sana Lari sini Lari sana Sini Gitu ya Saya melihat Gitu ya Dengan zamannya Daring ini Tidak ada Hubungan Kedekatan Yang terjadi Secara Dekat Gitu ya Hanya berdasarkan Cuman liat layar Gitu ya Dengan online Kayak gitu Jadi ya Ya gitu Gitu ya Beda kalau Secara langsung Gitu ya Kan tetap muka Begini Mau gak mau Kan dia mau lari sana Lari sini Waktu di kelas Dia gak bisa Mau gak mau Dia harus perhatikan gurunya Gitu ya Nah ini jadi Membuat dia sendiri Juga sama gurunya Tuh gak terlalu yang Bagaimana Gitu ya Nah saya lihat Gini ya Ketika kita bangun Relasi Maka akan terjadi Keintiman Kenapa Seringkali kita Berjumpa dengan Orang itu Gitu ya Dengan guru itu Guru agung kita Adalah Tuhan Detik kita Menjadi murid Kita Kalau bangun Relasi dengan Tuhan Kalau kita Bangun hubungan Dengan Tuhan Terus menerus Maka ada Keintiman yang terjadi Ya Ketika kita Intim Ketika kita Dekat dengan Tuhan Kita bisa mendengar Semua apa yang Tuhan katakan Arahan yang Tuhan katakan Gitu ya Saya juga Saya juga ngerasain sih Wah kok kayak gini ya Jadi harus dikejar Kejar Ayo 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 Nah dia pun Enggak Enggak selalu mendengarkan Dengan baik-baik Waktu gurunya itu Ngajar Waktu ngasih arahan Misalnya PRnya Harus gini-gini Tugasnya harus Gini-gini Dia sambil lari Sambil sana Sini-sini Kira-kira Dia benar-benar Bisa mendengar Dan menyimak Enggak Apa yang Gurunya katakan Kadang-kadang Ada banyak hal Yang miss Yang dia Yang pada saat itu Gurunya ngomong Dia miss Sehingga Eh kamu PRnya apa Tadi missnya bilang Enggak tahu Loh Lah suruh ngerjain apa Enggak tahu Lah terus Akhirnya dia gak bisa Ngerjain PR Terus Nangis gitu Aduh mami gimana Enggak bisa Gini-gini Nah Sama dengan kita Gitu ya Waktu kita Tidak mendengarkan Waktu kita Tidak Memberikan diri Untuk Punya hubungan Yang dekat Dengan Tuhan Kita gak bisa Tuh denger Apa-apa Dari Tuhan Kita gak bisa Tuhan ngomong apa Tuhan mau apa Tuhan memberikan Arahan apa Atas hidup kita Nah Waktu kita ketemu Dengan PRnya kita Ini Kita gak bisa Ngerjakannya Terus yang ada Gitu Aduh gimana ya Gitu ya Aduh gimana ya Ini ya Duh tadi Tuhan Ngomong apa ya Atau bahkan kita Malah Ah Gak tahu lah Biarin aja lah Gitu ya Makanya penting Ketika kita Harus bangun Hubungan Bangun relasi Dengan Tuhan Kedekatan ini Menurut saya Itu penting Banget Berharga Banget Kalau kita Gak bisa Dengar Tuhan Ngomong Buat hidup kita Apa yang Kita kerjakan Itu Sepertinya Sia-sia Apa yang kita Mau kerjakan Ya hanya sekedar Ya ya sudahlah Begitu aja Tapi ketika Kita sungguh-sungguh Bisa mendengar Apa yang menjadi Suara Tuhan Percayalah Apa yang kita Kerjakan Ini kita tahu Apa yang harus Kita kerjakan Bahkan kita tahu Tujuan apa Yang harus kita kerjakan Waktu saya Merenungkan ini Gitu ya Kenapa sih Tuhan Saya bertanya Kenapa sih Tuhan Kita tuh harus punya Hubungan dengan Tuhan Terus ada satu Gambaran yang Tuhan Berikan dalam diri saya Tuhan tuh Waktu kita punya Hubungan dengan Tuhan Kita bersekutu Dengan Tuhan Kita tuh dibawa Naik sama Tuhan Cara pandang kita Dibawa Untuk melihat Sama dengan Seperti apa Yang Tuhan Lihat Posisinya kita Yang sekarang Tuhan angkat Supaya kita tuh Bisa melihat Oh Kayak gitu ya Yang Tuhan Lihat Waktu kita Lihat itu Timbul rasa Kagum Sama Tuhan Timbul rasa Pengen Terus Menerus Dekat dengan Tuhan Pengen Terus Bersekutu Dengan Tuhan Kalau kita Ngomong Soal upgrade Gitu ya Kalau kita Enggak bisa Melihat Kalau kita Belum bisa Melihat Cara pandangnya Tuhan dulu Kita tetap Masih ada Di dalam Kondisi yang Cuman Satu kotak Gitu ya Ketemu tembok Ketemu tembok Ketemu tembok Semua sisi Yang kita Lihat itu Adalah Ketemu tembok Tapi waktu Kita bersama Dengan Tuhan Kita bersekutu Dengan Tuhan Kita dengar Dengaran Apa yang Tuhan Ngomong Kita diangkat Untuk melihat Di satu level Yang lebih tinggi Melihat posisi Yang hari ini Mungkin kita Ada Gitu ya Itu Mungkin Tuhan Bilang gini Eh Kamu tempatnya Bukan cuman disini Gitu ya Kamu tempatnya Tuh disana Di tingkat ketiga Misalnya kayak gitu Tapi kita Gak punya hubungan Dengan Tuhan Sehingga kita Gak bisa dengar Tuhan itu Punya tujuan Tuhan itu Punya maksud Punya goal Dalam diri kita Itu kita Tidak ada Tinggal cuman Di level satu Tapi dia mau Tuhan mau Kita ada di level tiga Nah kalau kita Tidak punya komunikasi Kita tidak punya Hubungan dengan Tuhan Gimana kita bisa tahu Bahwa sekarang ini Kita Bukan ada di posisi Yang tepat Seharusnya Bisa lebih Gitu Nah Makanya Kita harus bangun Yang namanya Relasi dengan Tuhan Relasi dengan guru kita itu Terus menerus Tanpa ada batas waktu Ya Kalau kita hari ini Mengerjakan sesuatu Apa yang Tuhan percayakan hari ini Di dalam hidup kita Kita merasa kurang hikmat Kita merasa Tidak mampu Kita merasa Duh Kok berat ya Tuhan Tapi kalau kita Kembali datang Di hadapan Tuhan Kita bersekutu Dengan Tuhan Tuhan bisa Kasih lihat kita Tuhan bisa Kasih hikmat Kepada kita Melihat Jauh Melebihi Apa yang kita Lihat hari ini Bahkan Tuhan Memberikan kemampuan Yang melebihi Dari apa yang Kita Ada hari ini Percayalah yang Hari ini Ada di dalam Setiap hidup kita Mungkin gak Terus menerus Tentang beban Mungkin gak Terus menerus Ngomong soal Ketidakmampuan Mungkin hari ini Dalam kondisi yang kita Ada mencapai Satu goal Dalam hidup kita Tapi tidak berhenti Sampai disitu Tuhan masih mau Untuk kita Mengerjakan lebih Daripada ini Karena Tuhan Mengerti Tuhan yang menciptakan kita Tuhan mengerti Desain yang Paling bagus Tujuan yang Paling bagus Dalam diri kita Sehingga ketika Dia berkata Kamu mampu Kamu bisa Kamu harusnya Gak disini Kamu harusnya Disana Berarti Iya dan amin Berarti kita Bisa sampai Dengan disana Kayak gitu Cuman seringkali Kita gak bisa Kita merasa Gak mampu Karena kita Tidak melihat Dari cara Pandang Dan kacamatanya Tuhan Untuk kita Bisa melihat itu Bangun kedekatan Dengan Tuhan Bangun Keintiman Dengan Tuhan Bangun Mesbahmu Di hadapan Tuhan Bangun Jam persekutuan Dengan Tuhan Hal ini Waktu-waktu ini Adalah waktu-waktu Yang sangat berharga Saya sadari Betul hari-hari ini Gak mudah Hari-hari ini Justru Letak Kekuatan kita Itu adalah Di dalam hadirat Tuhan Di dalam Persekutuan kita Dengan Tuhan Kita lihat di Roma 8 Ayat 29 Roma 8 Ayat 29 Berkata Sebab Semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi Serupa Dengan gambaran Anaknya Supaya Ia Anaknya itu Menjadi yang Sulung Di antara Banyak Saudara Kita ini Orang pilihan Tuhan Kita ini Semua orang-orang Yang sudah Ditentukan Tuhan Dari semula Untuk melakukan Perkara-perkara Yang lebih Perkara-perkara Yang Bukan yang Kecil Kita melakukan Perkara-perkara Yang besar Bersama dengan Tuhan Kalau Tuhan bilang Kamu ditentukan Dari semula Dan kamu bisa Tentunya Pasti bisa Cuma hari ini Kita belum bisa Melihatnya Karena kita Belum dekat Dengan Tuhan Jika kita Punya Kedekatan Dengan Tuhan Maka Segala Apapun Yang harus Kita Kerjakan Di dalam Proses Belajar kita Itu Tidak sulit Ya Kayak tadi Ilustrasi tadi Kalau kita Dekat dengan Tuhan Kita tahu Semua Apa yang Tuhan Mau Apa yang guru Itu kita Apa yang dosen Kita mau Tentunya Proses Waktu kita Belajar itu Tidak sulit Bahkan Kita tidak Perlusungkan Waktu kita Ketemu dengan Kesulitan Waktu kita Ketemu dengan Proses yang Aduh Kok kayak gini Ya Kita tidak Mungkin sungkan Sama Tuhan Kita tidak Mungkin sungkan Sama guru Sama dosen kita Untuk bertanya Pak Atau Miss Atau Mister Atau Siapapun Yang kita Sebut sebagai guru Kita tidak sungkan Tanya Kenapa ya Ini begini Kenapa ya Kok ini Begitu Saya harus Lakukan apa Saya harus Lakukan bagaimana Saya sudah Kerjakan ini Tapi kok Tidak ketemu Caranya Gimana Kita tidak Mungkin Sungkan Ketika ada Di dalam Satu Relasi Nah yang Luar Biasanya lagi Ketika kita Intim Kita itu Akan Menyatu Dengan Tuhan Kita akan Punya Punya sahabat Atau siapalah Yang dekat Dengan kita Tanpa Kita Ngomong Kalau sering Kita ketemu Sering Ngobrol Sering Curcol Sering Pergi bareng Apa Bareng Semua Kemana-mana Bareng Waktu Waktu kita Menyatu Menyatu Dengan Tuhan Bukankah Kita Pingin Bahkan Tuhan Juga Pingin Kalau kita Menyatu Dengan Dia Sehingga Apa yang Kita kerjakan Menyenangkan Hati Tuhan Kalau kita Bisa Mempunyai Hubungan Yang dekat Dengan Tuhan Segala Sesuatu Yang kita Kerjakan Ujungnya Itu Kita Tidak Merasa Akan Menjadi Beban Bahkan Menjadi Berat Bahkan Kita Akan Ngeluh Aduh Kok Gini Lagi Kok Disuruh Gini Lagi Gini Lagi Gak Mungkin Kita Akan Ngomong Begitu Kita Dekat Kita Tau Isi Hatinya Kita Mengerjakannya Itu Gak Lagi Jadi Beban Sekalipun Sulit Tapi Kita Akan Melakukannya Dengan Suka Cita Dengan Senang Karena Itu Yang Menjadi Kesukaannya Selalu Kita Tau Bahwa Itu Yang Kita Kerjakan Adalah Menyukakan Hatinya Di Dalam Kedekatan Dengan Tuhan Selain Tadi Ada Keintiman Dan Kesatuan Itu Akan Lahir Yang Namanya Gairah Akan Lahir Yang Namanya Passion Makanya Kita Tidak Akan Merasa Itu Menjadi Beban Buat Kita Dengan Dengan Mudah Mengerjakan Setiap Apa Yang Tuhan Mau Kita Tidak Perlu Dipaksa Kita Tidak Perlu Merasa Terpaksa Bahkan Kita Tidak Merasa Harus Dipaksa Paksa Kita Lakukan Itu Dengan Sungguh Sungguh Dengan Hati Yang Wah Gairah Kesukaannya Itu Tidak Perlu Lagi Dibuat Bahkan Diupayakan Dengan Susah Payah Kalau Kita Suka Misalnya Satu Mata Pelajaran Tertentu Terus Kita Pasti Menyimak Setiap Apa Yang Dikatakan Guru Dosen Kita Kita Nyimak Benar Sungguh Waktu Kita Mengerjakan Itu Pasti Dengan 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 Seneng Mudah Kita Kerjakan Bahkan Tidak Heran Seringkali Kita Bisa Melakukan Lebih Daripada Itu Karena Kita Bisa Karena Kita Mengerti Begitu Jadi Poin Yang Pertama Adalah Relasi Antara Guru Dengan Murid Yang Kedua Dari Kata Murid Terkandung Hal Yang Kedua Adalah Proses Yang Dijalani Untuk Menjadi Seorang Murid Proses Yang Kedua Adalah Proses Proses Ini Akan Berlangsung Selama Kita Hidup Selama Kita Hidup Pasti Proses Itu Akan Terus Berjalan Dan Berjalan Namanya Murid Pasti Menerima Pengajaran Dan Mendapatkan Pelatihan Dari Gurunya Betul Ya Bahkan Mengikuti Gaya Gurunya Bisa Kadang-kadang Bisa Jadi Sama Apa Yang Model-model Gurunya Ngajar Terus Waktu Dia Ngomong Juga Kita Bisa Niruin Nah Seorang Murid Memberi Dirinya Dipimpin Dan Dibentuk Sesuai Kemauan Gurunya Harus Memberi Diri Untuk Kita Dipimpin Harus Memberi Diri Untuk Kita Dibentuk Kalau Kita Nggak Mau Jadi Murid Yang Baik Kita Menolak Semua Apa Yang Diajarkan Kemudian Kita Menolak Setiap Proses Tentunya Kita Nggak Akan Bisa Belajar Tentunya Kita Tidak Bisa Akan Menjadi Murid Yang Baik Kata Murid Ini Juga Menunjuk Kepada Seorang Yang Mau Belajar Proses Inilah Waktu Dimana Kita Belajar Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Proses Itu Harus Dijalani Saudara Jangan Kita Lari Dari Proses Seringkali Yang Kita Lakukan Kita Lari Bahkan Kita Menghindari Kalau Bisa Aku Nggak Mau Ketemu Ini Ada Kadang Gini Kita Suka Atau Kita Mau Belajar Tentang Satu Hal Tapi Waktu Dikasih Tugas Waktu Kita Ulangan Waktu Kita Ujian Kita Nggak Mau Namanya Ujian Namanya Tugas Itu Kan Kita Perlu Proses Belajar Nggak Mungkin Kita Juga Nggak Belajar Terus Kita Bisa Kerjakan Tugas Kita Bisa Kerjakan Ujian Kita Pastinya Kita Harus Melakukan Prosesnya Kita Harus Belajar Kalau Kalau Kita Nggak Mau Belajar Siapa Bilang Kita Nggak Bisa Dapat Nilai Yang Baik Bisa Caranya Nyontek Tapi Apakah Itu Cara Yang Baik Apakah Itu Proses Yang Baik Bisa Sih Kita Nggak Mau Ini Kita Lari Aja Kita Hindari Tapi Mau Sampai Kapan Kita Ada Di Posisi Seperti Itu Ketika Kita Belajar Sesuatu Tapi Kita Terus Menghindari Proses Yang Ada Kita Akan Ketemu Lagi Di Titik Itu Di Kondisi Yang Itu Juga Terus Keputusan Kita Sama Lari Aja Ngindar Aja Selama Masih Bisa Kenapa Enggak Kita Ngelak Aja Kita Nge Yel Aja Gitu Kan Ya Kamu Nggak Akan Jadi Orang Yang Mengalami Kapasitas Mengalami Level Yang Lebih Daripada Hari Ini Ya Nah Proses Ini Akan Terasa Berat Juga Ketika Kita Menolaknya Saya Ngomong Gini Itu Saya Ngomong Sama Diri Sendiri Ya Saudara Saya Menyiapkan Firman Ini Saya Pun Diajar Duluan Saya Mau Ngidar Lebih Baik Begini Lebih Baik Begitu Kadang Kadang Alasan Yang Kita Omongin Alasan Yang Nggak Salah Kok Kadang Kadang Nggak Selalu Alasan Atau Keberatan Kita Yang Kita Utarakan Itu Nggak Selalu Yang Langsung Ekstrim Nggak Salah Bener Oke Kok Tapi Yang Tahu Sebetulnya Adalah Hati Kita Diri Kita Ini Sendiri Di Hadapan Tuhan Dalam Proses Ini Kata Kuncinya Adalah Punya Hati Yang Mau Dan Hati Yang Taat Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Diajarin Tentang Hal Ini Juga Sampai Satu Titik Tuhan Kasih Banyak Review Di Pikiran Saya Coba Kamu Sebutin Satu Demi Satu Hari Ini Apa Yang Kamu Bisa Lakukan Saya Sebutin Satu Satu Tapi Tuhan Bilang Apakah Kamu Puas Dengan Posisi Sekarang Apakah Kamu Puas Dengan Hasilmu Sekarang Apakah Kamu Puas Dengan Apa Yang Kamu Sudah Lakukan Sekarang Sedikit Saya Sedikit Cukup Puas Tapi Begitu Tuhan Ngomong Sesungguhnya Posisimu Tidak Hanya Disini Yang Aku Mau Posisimu Sudah Ada Disini Waktu Tuhan Ngomong Lanjut Lagi Kesempatan Demi Kesempatan Saya Selalu Aku Selalu Berikan Kepada Kamu Tapi Kamu Selalu Menghindar Bahkan Kamu Lari Disitu Saya Bertobat Disitu Saya Bilang Tuhan Ampuni Saya Hari Ini Saya Mau Punya Hati Yang Taat Tuhan Tahun Ini Awal Tahun Saya Ngalami Itu Saya Mau Punya Hati Yang Mau Begitu Saya Mendengar Suara Tuhan Seperti Itu Hati Saya Itu Dibuat Tuhan Berubah Berubah Terus Saya Dengan Mudah Bisa Berkata Aku Mau Tuhan Itu Salah Satu Bentuk Ketaatan Setelah Waktu Itu Berjalan Sampai Dengan Bulan Ini Tiga Bulan Berjalan Prosesnya Banyak Dan Itu Tarik Tarian Duh Dulu Kalau Bisa Aku Sudah Kayaknya Tidak Ada Disini Duh Kalau Bisa Aku Sudah Ada Disana Lari Tapi Hari Ini Kamu Mau Kemana Ya Tuhan Sekali lagi Kayak Kaki Kaki Hati Semua Seluruh Tubuh Saya Kayak Di Kunci Waktu Saya Punya Keputusan Untuk Saya Bilang Aku Mau Tapi Pernah Enggak Sih Saya Ngedumel Saya Rasanya Duh Enggak Petah Dengan Proses Ini Kok Gini Lagi Saya Harus Begini Harus Begitu Tapi Tuhan Kembali Ingatkan Kepada Saya Sesederhana Hatimu Punya Kemauan Dan berkata Aku Mau Detik Itu Pulalah Jalan Masuku Untuk Membuat Dan Membentukmu Lebih Mudah Saya Lihat Begitu Luar Biasa Tuhan Merajut Merangkai Semuanya Setiap Pelajaran Demi Pelajaran Setiap Pelatihan Demi Pelatihan Setiap Musim Setiap Apapun Yang hari Ini Yang ada Di hadapan Kita Bahkan Ada Di dalam Diri Kita Rajutannya Itu Bagus Rajutannya Itu Keren Banget Tuhan Tidak Pernah Memaksa Kita Sedikit Pun Dia Selalu Memberikan Kesempatan Demi Kesempatan Di Kesempatan Ini Kita Bilang Saya Tidak Mau Tuhan Saya Menolak Proses Ini Tuhan Tidak Pernah Menyerah Bahkan Dia Buat Segala Cara Supaya Kesempatan Itu Muncul Kembali Dan Dia Ketok Kembali Ayo Kamu Ambil Ini Kamu Ambil Kesempatan Ini Detik Kita Bilang Bilang Tuhan Aku Tidak Mau Orang Itu Bisa Bukan Saya Yang Bisa Orang Itu Yang Lebih Bisa Daripada Saya Tuhan Tuhan Puter Lagi Caranya Terus Demikian Seperti Itu Tuhan Tidak Pernah Menyerah Membuat Kita Menjadi Serupa Dengan Dia Menjadi Ciptaan Yang Indah Menjadi Ciptaan Yang Maksimal Menjadi Ciptaan Yang Sungguh Sungguh Bisa Dia Pakai Menjadi Alat Yang Mulia Kita Lihat Di Masmur 86 Ayat Yang Kesebelas Ini Merupakan Doa Daripada Raja Daud Masmur 86 Ayat Yang Kesebelas Tunjukkanlah Kepadaku Jalanmu Ya Tuhan Supaya Aku Hidup Menurut Kebenaran Bulatkan Hatiku Untuk Takut Akan Namamu Sekali Lagi Saya Basakan Tunjukkanlah Kepadaku Jalanmu Ya Tuhan Supaya Aku Hidup Menurut Kebenaran Bulatkan Lah Hatiku Untuk Takut Akan Namamu Ketika Kita Punya Hati Yang Mau Dan Taat Itu Merupakan Satu Kebulatan Hati Untuk Kita Takut Kepada Tuhan Untuk Kita Mau Berjalan Di Dalam Kehendaknya Kadang Kala Kita Merasa Seperti Ini Kayak Tadi Yang Saya Ceritakan Bahwa Aku Tidak Bisa Tuhan Dia Yang Bisa Aku Tidak Mampu Tuhan Dia Yang Mampu Seringkali Kita Melihatnya Kepada Cara Dan Kepada Satu Titik Dua Tiga Empat Lima Tapi Kita Tidak Melihat Kepada Satu Titik Nomor Satu Sebetulnya Yang Tuhan Mau Kejar Adalah Poin Satu Dalam Diri Kita Tapi Kita Ngomongnya Sudah Dua Tiga Empat Lima Sehingga Nggak Jadi Nggak Sinkron Nggak Satu Sama Tuhan Akibatnya Kita Bilang Wah Nggak 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 Mau Tuhan Janganlah Jangan Saya Lain Kali Besok 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 Begitu Kita Bilang Aku Mau Dan Membulatkan Hati Kita Untuk Kita Takut Akan Tuhan Disitulah Tuhan Bisa Berperkara Di Dalam Hidup Kita Bahkan Kita Akan Melihat Penyertaan Tuhan Dari Satu Titik Dari Satu Level Ke Level Berikutnya Ke Level Berikutnya Lagi Ke Level Berikutnya Lagi Janji Tuhan Bukan Waktu Tadi Ayat Yang Kita Baca Di Matius 28 Ayat Yang 19 Sampai Yang 20 Di Kalimat Yang Terakhir Dikatakan Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Penyertaan Tuhan Akan Mengikuti Hidup Kita Ketika Kita Mau Dan Kita Taat Kepada Tuhan Aku Mau Tuhan Aku Mau Melihat Setiap Penyertaan Tuhan Dari Satu Level Ke Level Berikut Saya Saya Menikmati Proses Ini Begitu Rupa Ada Kalahnya Saya Bilang Tuhan Sudah Kalau Dulu Aku Sudah Tak Tinggal Ini Kalau Dulu Saya Sudah Lari Ini Tuhan Berat Tidak Mau Aku Kayak Gini Lebih Enak Kan Gini Tuhan Ada Banyak Kali Saya Berkata Nyerah Tuhan Pasrah Aku Tidak Mau Tapi Tuhan Ingatkan Kembali Kepada Saya Detik Kamu Berkata Aku Mau Itu Adalah Ikatan Antara Engkau Dan Aku Aku Tidak Akan Menyerah Memproses Dirimu Untuk Menjadi Lebih Daripada Sekarang Aku Tidak Akan Menyerah Terhadap Dirimu Semua Kesempatan Demi Kesempatan Akan Aku Buat Sampai Engkau Mau Bersyukur Engkau Punya Tuhan Yang Seperti Itu Dulu Saya Tidak Melihat Perkara Ini Saya Tidak Melihat Begitu Sekalipun Saya Tau Firman Ini Firman Ini Dari Dulu Sudah Ada Tapi Saya Tidak Pernah Menikmati Bahkan Saya Melakukannya Itu Menjalaninya Sehingga Firman Itu Berbuah Bertumbuh Di Dalam Roh Saya Sampai Saya Bilang Saya Berkata Saya Mau Dan Saya Mau Ada Di Dalam Proses Itu Dan Saya Mengerjakannya Engkau Tidak Akan Melihat Penyertaan Tuhan Yang Sedemikian Rupa Luar Biasanya Ketika Engkau Berkata Aku Aku Ketika Ketika Engkau Berkata Aku Mau Ada Penyertaan Tuhan Demi Penyertaan Tuhan Di Kala Satu Titik Itu Dulu Kamu Melihat Bahwa Kamu Tidak Berhasil Tapi Di Titik Ini Engkau Berhasil Saya Ajak Yuk Tahun Ini Punya Keputusan Yang Baru Punya Keputusan Yang Beda Daripada Tahun Sebelumnya Kalau Tahun Lalu Kita Masih Jadi Orang Yang Suka Ngeyelan Jadi Orang Yang Suka Menghindar Jadi Orang Yang Suka Lari Yuk Tahun Ini Jangan Jadi Orang Yang Ngeyelan Lagi Yuk Jangan Jadi Orang Yang Suka Lari Yuk Dari Proses Jangan Jadi Di Orang Yang Suka Menghindar Dari Proses Engkau Tidak Akan Melihat Penyertaan Tuhan Hari Ini Yang Tuhan Sediakan Saya Undang Bangkit Berdiri Kita Datang Kepada Tuhan 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 Sti im